berarti kamu berangkat dari pikiran dikotomi padahal sesuatu tidak terpisah bagian dari satu yang satu itu jadi jangan oyo-oyan benar dan palsu dijalani saja caranya itu ditangani dipraktekkan agar yang palsu itu menjadi lebur dengan yang dianggap benar tadi karena semuanya itu juga berada dalam penganggapan-penganggapan kita terima kasih ditampung saja yang sekiranya oke yang sekiranya menurut roso Anda itu perlu dijawab ini baru kita diskusi tadi siang di grup ya dari Mbak Raina Mbak Raina mohon maaf Law of Attraction atau LOA apakah berdasarkan vibrasi kita semakin tinggi vibrasi manifestasi kita cepat terwujud dan apakah karma baik dan karma buruk kita juga tertarik berdasarkan vibrasi kita juga kalau vibrasi tinggi menarik untung sebaliknya vibrasi rendah menarik untung iya betul seperti itu jadi memang kita ini berkomunikasi menggunakan vibrasi dan frekuensi maka kenapa kita harus meningkatkan level energi kita agar vibrasi dan frekuensi kita meningkat agar kita menarik sesuatu yang selaras selaras itu sesuai yang kita butuhkan dan kita diberi kemampuan untuk bisa mensyukuri apa yang diberikan kepada kita itu sebenarnya keselarasan sih artinya jadi kalau nanti kita berada di dalam frekuensi yang rendah ya sudah yang kita tarik sesuai dengan frekuensi itu misalnya gitu misalnya ketika anda bertemu dengan pasangan suami yang ruwet bisa jadi ketika itu anda ketika mau lahir ke dunia itu karena bapak ibu anda itu memancarkan energi yang ruwet akhirnya anda ketarik sama-sama ruwet keluarga yang ruwet akhirnya menarik anak yang ruwet anak yang ruwet akhirnya menarik pasangan yang ruwet misalkan seperti itu nah saatnya kita menghapus itu semua dengan meruat diri kita karena itu bisa ditangani ya ini yang sebenarnya kita ini hidup ini berkesadaran untuk meruat mentransendensikan sisa-sisa residu yang turun-temurun dari leluhur kita sebenarnya dari proses evolusi peradaban ini gitu nah seringkali orang loa atau melakukan meditasi apa tadi law of attraction itu seringkali tidak pernah memasrahkan hal itu tidak pernah menutup dengan keberserahan misalkan kadang disuruh untuk main movie membayangkan tahun depan bisnisku lancar tahun depan aku bisa mendapat A dan B, C, D tapi dia lupa memasrahkan itu nah seringkali diikuti tentang ketakutan maka terjadinya apa kompulsif menggebung-gebudan terlalu berharap ini ekspektasi ya mereka lupa bahwa ekspektasi itu energi rendah akhirnya kok kok sudah tak lakuin ini kok gak dapet-dapet ya karena berarti kamu berada di dalam kompulsif energi ketakutan untuk mengharapkan sesuatu itu tadi nah ketika terjadi seperti itu malah tidak mempercepat manifestasi karena Anda sudah mengeblok atau mengelok sendiri sesuatu yang Anda inginkan tadi karena terlalu berekspektasi padahal setelah kita mencipta itu seharusnya melepaskan meletakkan proposal penciptaan atau keinginan kita itu terhadap sesuatu yang tidak diketahui atau Tuhan itu sendiri semakin Anda meletakkan kepada sesuatu yang tidak diketahui semakin cepat sesuatu diproses oleh alam kita kira-kira begitu mas malah yang diletakkannya di unknown ya yang tidak diketahui betul kita harus meletakkan kepada jadi boleh Anda main movie membawa perasaan Anda untuk mencipta tahun depan aku ketemu orang yang mengesankan misalkan bisnisku lancar punya mobil ini tapi setelah itu lupakan Anda masukkan itu kepada sesuatu yang Anda tidak mau memikirkan itu lagi Anda mulai melupakan itu mulai menangani perasaan Anda agar kepada perasaan yang lebih tenang dan damai atau perasaan sukacita ketika Anda bisa menjaga kebersukacitaan dan kedamaian itu tadi ya sudah Anda telah menyerahkan proposal itu kepada sesuatu yang lebih besar niscaya ketika nanti dikembalikan ke Anda itu tidak hanya sesuai dengan cipta Anda bisa jadi lebih wow karena ditambahkan terus sama situ Tuhan tadi karena matematika alam kita itu lebih besar daripada matematika pemikiran logika kita oke oke menarik oke mas Tunjung ini pertanyaan ini ini sempat saya tanyakan juga pada saat mas Tunjung mengutarakan hari dari mas Bagus ya persepsi itu contoh nyatanya seperti apa mas tadi kan ada persepsi sama prasangka prasangka ya persepsi itu jujur ya kalau Anda merasakan sensasi ada misalkan Anda berada di suatu tempat kira-kira begitu ya karena tubuh Anda terlatih akhirnya tubuh Anda itu merinding gitu kan merinding itu kan jujur mas itu kan bahasa gelombang ketika tubuh kita memang bersentuhan dengan energi asing tapi ketika ditambahkan prasangka dan prasangka itu sudah ter manifestasi atau tertanam indoktrinasi dari orang-orang lingkungan wah ini mesti demit mengganggu saya kan gitu padahal tidak ada masalah apa-apa tidak ada yang mengganggu Anda itu hanya proses komunikasi dan pengenalan karena disitu Anda sedang berkomunikasi dengan energi asing tapi ketika Anda sudah didoktrin dengan sugesti-suggesti negatif prasangka ikut menyabut asa bahwa ketika merinding ini pasti ada demit yang mengganggu kan gitu jadi tidak waras akhirnya kita akhirnya itu menjadi budaya tahayulisme dan gampang dikibuli karena kita dikibuli oleh sugesti-suggesti atau gugong Tuhan yang tidak sehat itu kira-kira begitu itu contoh persepsi tubuh itu memang bisa mempersepsi jujur apa adanya tapi jangan ditambah-tambah prasangka maka yang dilatih itu meruat prasangka atau pikiran agar tidak malah menambah ruat loh demit itu tidak ada yang ganggu yang bikin kamu terganggu demit itu karena kamu mendengarkan jari newong itu loh kata-kata orang itu loh digedek-gedek kayak di dalam lingkungan itu ketika itu dibesar-besarkan itu yang menjadi malapetaka makanya saya bilang ilmu Jawa atau ilmu Jawa Nusantara itu tidak ada yang malati yang malati itu ketika kamu itu diganggu pikiran sama perasaanmu sendiri yang terlalu berlebihan merespon apa yang dikatakan orang lain itu loh makanya kemampuan kita itu sebenarnya harus meruat pikiran dulu agar tubuh itu lebih jujur untuk bisa merasakan getaran yang ada di sekeliling kita gara-gara kokan tembung jari newong jari newong kumarai kualat blablabla lebih digedek-gedek dan kita meyakini itu lah semakin kita meyakini kan kita memerintah diri kita untuk kualat atau menghukum diri kita sebenarnya kira-kira gitu ya tulah atau apapun itu tergantung diri kita saja ya asal kita terjaga dalam mental keberserahan apapun yang terjadi itu kita tidak tahu mana yang benar karena kebenarannya saat kita berserah itu saja itu ada jarak agar kita mencapai kebenaran saat kita berserah tapi kita tidak berada dalam mental kepasan dan berserah anda selalu berada di dalam sesuatu yang kacau anda akan menjauh terus dari kemungkinan kebenaran kira-kira gitu oke oke pertanyaan selanjutnya mas dari Mbak Tarik Semarang Pak Hayu mas oke sei sei tak tambahin mas tak tambahin gini misalnya gini ya gini gini misalnya terus anda ketemu misalkan ada persepsi tubuh nih anda ketemu orang di suatu tempat wah dan jelalah jelalah orang itu cantik misalkan gitu ya kalau si laki-laki terus kamu wah kok ketika ketemu dia getarannya tak rasakan banget misalkan itu tubuh memang anda mampu mempersepsi tubuh anda berkomunikasi dengan wanita cantik itu tadi walaupun anda belum pernah kenal karena ada sinyal-sinyal tertentu misalkan oh si wanita ini bisa merupakan daya pengingat bahwa kamu pernah menghadapi situasi getaran perasaan ketika bersama ibumu dan lain sebagainya tapi karena prasangka itu macem-macem wah ini jodohku ini prasangka itu nah ketika ada prasangka ini menjadi sesuatu yang hancur maka selalu ngawasi karena yang berbahaya itu permainan pikiran kita kira-kira itu ya tapi kalau persepsi tubuh itu selalu jujur maka dilajarkan untuk jujur makanya kalau makan itu jangan karena prasangka tanya terhadap diri anda kalau diri anda itu sukanya makan A ya makan A jangan gara-gara dikasih tau teman oh disana hamburgernya enak oh disana bebeknya gurih oh disana sotonya bumbunya dimasak oleh chef asli Jawa tingkat tinggi misalkan gitu itu prasangka akhirnya ketika anda memakan tubuh anda itu sudah tidak butuh makanan zat-zat lemak dari bebek dari soto misalkan anda maksa makan gara-gara ikut kata-kata orang jadi prasangka hancur akhirnya terjadi banyak disfungsi dan malfungsi organ dan melimbulkan segala macam penyakit termasuk penyakit somatik yang sekarang kita alami gitu makanya latihan persepsi itu jujur terhadap diri kita dimulai dari makan apa pertanyakan terus seneng dorongan memakan itu ya itu itu aja kira-kira itu mas ya itu contoh persepsi yes menarik nah pertanyaan dari Mbak Atali Marang Pak Hayu Mas Tunjung ini tanya gimana caranya atau teknik supaya kita terus bisa berkesadaran mindful all the time ya 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 tadi udah tak jelaskan yang tadi itu kan pertanyaan jawab tadi latihan konsisten dan konstan sehat dan sempat dua-duanya harus terikat jadi anda harus harus benar-benar memang diri anda sendiri yang harus mau dan mampu tadi ya berlatih konsistennya tools apapun itu banyak banget untuk berlatih peningkatan tarap kesadaran apalagi di era sekarang ini kita lebih dipermudah tidak seperti zaman-zaman kuno gitu ya tapi dipermudah ini juga terkadang kalau kita tidak pinter-pinter memilah kita malah malah terseret semakin dipermudah semakin males hanya semakin mencari pengetahuannya saja tanpa prakteknya minim praktek tapi hanya pengetahuannya saja sama pengetahuan yang banyak hanya menambah prasangka tidak meningkatkan tarap persepsi maka tetap praktek gitu mas ya memang perjalanan ya perjalanan ya perjalanan nah ini ini menyambung yang tadi nih Pak Etwas ya mas mau tanya kalau kita sudah punya pemikiran tanda kutip benar tulisannya nih tanda kutip benar sesuai dengan doktrin dan logika kita lalu kita ketrigger dari orang-orang atau anak kita yang menurut kita salah jadi harusnya gimana ya mas karena kan pasti kalau ada yang salah kita ketrigger kita ketrigger pengen mengajarkan atau membenarkan apalagi kalau itu anak atau keluarga sendiri mohon dibantu ya makanya dari itu kita harus mulai mempertanyakan kembali kepada diri kita agar kita tidak terjerat oleh lingkungan kita oleh lingkungan masyarakat kita oleh nilai-nilai baik dan buruk yang ditanamkan selama ini kepada kita yang membentuk kita oleh lingkungan tadi maka kan kembalinya tetap harus latihan sadar Anda ketika mendidik anak seringkali orang tua itu memposisikan anak itu sebagai dalam tanda kutip ya itu buddha yang kedua adalah aset pensiunan jadi mendidik anak itu dengan ketakutan sebenarnya ketika kamu mendidik anak dengan intervensi berlebihan sesuai dengan paradigma yang ada di dalam pikiranmu dan kamu memberi energi kecemasan dan kekhawatiran lihat saja anak itu akan semakin memberontak tapi ketika Anda mulai mengurangi intervensi dan Anda menjaga keberserahan menjaga gelombang pikiran cemas dan ketakutan Anda dan tetap rasional ketika memberikan arahan kepada anak tidak kompulsif tidak menggebu-gebu anak akan semakin menurut kepada Anda lihat saja itu kira-kira begitu saja nah benar tidaknya belum tentu posisi Anda yang lebih benar anak yang salah belum tentu posisi kalau kita ngomong soal kebenaran karena ternyata kalau kita amati benar baik yang sekarang kita alami ini banyakkan adalah persetujuan dari lingkungan kita maka kita cari yang kebenaran hakiki itu dengan berlatih berserah tadi sebenarnya mas kira-kira itu mas ini sudah sulit tapi kok yang ngerjaya aku ya 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 Gusti kami kan bagi orang Jawa itu kan tan kenokini rokin yang apa gitu ya kekosongan kekosongan tapi absolut tapi dia memendarkan keberadaan benih keberadaan itu sebuah perspektif untuk menjelaskan sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan sebenarnya makanya Jawa itu tidak bisa disebut agama tapi way of life ya jadi ada ajaran Jawa itu yang versi apapun saja jadi jangan ngotot bahwa Jawa aku kudu A kudu B Jawa itu way of life bukan agama karena Jawa tidak memiliki Tuhan personal tidak memiliki Nabi sampai sekarang belum ada apa Tuhan yang orang Jawa tidak ada ya orang hanya menduga Tuhan yang orang Jawa itu suung atau tan kenokini rokin yang ngopo tapi kan itu tidak bisa dimasukkan dalam sebuah institusi atau dilembagakan maka Jawa itu bukan agama Jawa itu way of life nah kata Jawa sendiri adalah pemahaman tentang kekosongan itu sendiri sebenarnya nah kenapa kok disebut Tuhan itu adalah Sang Maha Kekosongan karena kemampuan akal kita tidak bisa mas mentakar kebesaran Tuhan itu tidak iso maka kita hanya selalu membuat paradigma-paradigma berdasarkan tanda-tanda Tuhan yang mungkin bisa kita cercapi di dunia ini kira-kira kan begitu jawabannya tak sejauh kayaknya itu webinar sendiri satu selamat menikmati